Pendekar Blon Cari Jodoh Jilid 23 Kim Ye Uci sebenarnya agak sungkan menghadapi kedua nikoh atau rahib muda dari biara Cheng Leng Kuan yang menyerangnya dengan gentar. Ilmu permainan hutim dari kedua nikoh muda itu memang hebat. Tetapi Kim Ye Uci bukanlah pemuda sembarangan. Dia pernah mengangkat diri sebagai Kim Tian Chong dan hendak merajai dunia persilatan. Apabila mau, dengan cepat dapat mengalahkan kedua nikoh muda itu. Kedua gadis nikoh itu memang terkejut setelah menyaksikan kepandayan Kim Ye Uci. Orangnya masih muda, cakep dan berilmu tinggi. Lebih terkejut lagi kedua gadis nikoh itu ketika itu dengan suatu tata gerak langkah yang mengagumkan, Kim Ye Uci telah memberojot masuk ke dalam ruang belakang. Hai, jangan meliar teriak kedua gadis rahib itu seraya mengejar. Omi Tohut tiba dua seorang rahib tua muncul menghadang jalan Kim Ye Uci. Mengapa si Chu lari begitu buhuk? Apakah si Chu dikejar orang? Kim Ye Uci hentikan langkah. Tetapi sebelum ia sempat menjawab, kedua gadis rahib tadi pun sudah tiba. Suhu, dia kurang ajar sekali, berani menerobos masuk kemari seru kedua gadis rahib itu. Kim Ye Uci tersenyum. Benarkah begitu, si Chu tegur rahib tua yang disebut suhu oleh kedua gadis rahib? Ya, nol, tentulah si Chu mempunyai kepentingan yang perlu sekali. Benar, Sutai. Aku hendak mencari adik perempuanku yang datang ke biara ini. Apakah Sutai mengetahui? Rahib tua itu sejenak kerutkan dahi lalu menjawab, Leng Cheng, Leng Sim, apakah ada tetamu yang datang kemari? Tidak suhu. Sejak semalam tak ada seorang tetamu pun datang kemari, sahut kedua gadis rahib. Yang tua bergelar Leng Cheng dan yang Leng Sim. Si Chu telah mendengar sendiri bahwa sejak kemarin kami tak menerima tetamu, kata rahib tua itu. Kim Ye Uci tahu bahwa rahib tua itu tentulah Giyok Sin Sutai kepala biara Cheng Leng Kuan yang semalam telah bertempur melawan. Tadi waktu rahib itu muncul dan mengangkat tangan untuk menghentikan langkahnya Kim Ye U terkejut karena gerak tangan rahib tua itu telah memancarkan arus tenaga dalam yang hebat. Untunglah tadi dia cepat kerahkan tenaga dalam untuk menolak. Diam dua ia memuji kepandaian rahib tua itu. Tetapi sebenarnya Giyok Sin Sutai juga tak kalah kejutnya. Ia tak menyangka bahwa anak muda itu mampu menahan tenaga tolok yang dipancarkan dalam gerak tangannya tadi. Itulah sebabnya maka ia tak mau marah. Ketika kedua muridnya datang melapor perbuatan Kim Ye Uci. Ia tahu kedua muridnya itu bukan tandingan Kim Ye Uci. Maaf, Sutai, kata Kim Ye Uci memberi hormat, jika demikian aku mohon diri. Tunggu, seru Giyok Sin Sutai benarkah si cu itu mengatakan hendak datang ke biara ini? Ya, apa tujuannya? Mengamuk sebelum Kim Ye Uci menjawab tiba-dua terdengar sebuah suara yang parau. Kim Ye Uci terkejut, siapa itu serunya? Ah, Ban Heng, silakan masuk koma tiba-dua Giyok Sin Sutai berseru. Tetapi sampai beberapa saat tiada penyahutan. Giyok Sin Sutai segera merintahkan kedua muridnya, Cheng dan Sim, lekas undang paman Ban Kemari. Setelah kedua gadis rahib itu pergi maka Giyok Sin Sutai berkata kepada Kim Ye Uci, Benarkah maksud kedatangan adik si cu kemari seperti yang dikatakan Ban Heng tadi? Siapakah Ban Heng itu? Sutai Kim Chi balas pertanyaan. Dia seorang aneh, Giyok Sin Sutai tersenyum. Apakah bukan Ban Leng Chi U? Giyok Sin Sutai terkejut, oh, apakah sudah kenal? Belum tetapi sudah pernah mendengar namanya, lalu apakah kedatangan adik si cu itu betul begitu? Giyok Sin Sutai mengulangi pula pertanyaannya yang belum terjawab. Bukan mencuri tetapi hendak meminjam pakaian Nikoh, kata Kim Ye Uci. Untuk apa Giyok Sin Sutai heran? Kedua adik perempuanku hendak masuk kota Taigoan. Agar jangan menimbulkan yang tak diinginkan, maka mereka terpaksa hendak menyaru sebagai Nikoh. Belum sempat Giyok Sin Sutai membuka mulut, tiba dua di ruang besar tempat bersembahyang yang terletak di bagian luar, terdengar suara orang ribut dua seperti berkelahi. Ah, rupanya di ruang depan terjadi sesuatu, kata Giyok Sin Sutai seraya melangkah menuju keluar. Kim Ye Uci pun mengikuti. Tiba di ruang besar, Kim Ye Uci terkejut sekali. Ternyata suara gaduh itu memang berasal dari ruang situ. In Hang sedang mengamuk melawan kedua gadis rahib. Adik Hang, jangan melukai orang, serulan biing yang melihat di sudut ruang. Harap Li Si Chu yang berkelahi itu sudah berhenti. Cheng, Sim, mundur, seru Giyok Sin Sutai kepada kedua muridnya. Leng CSNG dan Leng Sim serempak loncat mundur. Hai, apa-apaan engkau nikoh tua? Apakah engkau yang hendak maju menempur aku? Teriak Hang yang rupanya sudah sewot. Hang, jangan berlaku kurang adat seru Kim Ye Uci. Biasanya dia memanggil darah itu dengan sebutan nona. Tetapi tadi karena ia mengaku pada Giyok Sin Sutai bahwa In Hang itu adiknya maka terpaksa ia memanggil namanya. In Hang terkesiap, serunya, aneh tanda tanya. Tanda petik. Apanya yang aneh kata Kim Ye Uci. Mengapa engkau memanggil namaku begitu saja seru darah itu? Selaka benar darah ini, Kim Ye Uci mengeluh dalam hati. Namun ia tak mau meladeni dan cepat berseru lagi. Sudahlah, jangan bersikap tak hormat kepada Sutai yang menjadi kepala biara ini. Dia kan hendak maju membela kedua muridnya. Mengapa aku harus menghormatinya bantah In Hang? Dalam pada itu Giyok Sin Sutai bertanya kepada kedua muridnya mengapa mereka bertempur dengan In Hang. Waktu kami hendak mencari bantah Hu, tiba dua kami melihat seorang nona sedang ngamuk. Buah-buahan dalam piring yang disajikan kepada Hu Cheo U telah diobrak abri. Dan lebih mengejutkan lagi dia memakai jubah. Tanda petik. Persetan jubahmu atau bukan? Siapa sudi mengambilnya teriak In Hang? Li Si Chu, mengapa engkau mengobrak abrik sesaji untuk Hu Cheo U tegur Giyok Sin Sutai? Biara ini banyak setan. Akanku usir setan yang mengganggu itu. Setan Giyok Sin Sutai terkejut. Ya, dua pir di piring bisa berloncatan, lilin bisa berjalan dan aku dipaksa harus tekuk lutut memberi hormat pada arca Dewi Kuan Im. Apa tidak menjungkelkan? Giyok Sin Sutai terkesiap ia tak tahu apa yang diocehkan darah itu. Kemudian dia berpaling, Cheng, Sim, apakah Li Si Chu ini pernah bersembah yang kemari? Tidak, Su Hu, kata kedua gadis rahib. Huh, dasar kantong nasi, habis makan dan menyanyi kalian tentu sudah mengeros tidur. Siapa bilang aku tidak datang kemari? Kapan Li Si Chu datang semalam? Oh, seru Giyok Sin Sutai, lalu Li Si Chu bersembah yang di sini? Tidak, kata In Hong, hanya ketika masuk ke dalam ruang ini kulihat buah pir melambai kepadaku. Terpaksa aku pun hendak mengambilnya. Tetapi waktu hendakku sambar, buah pir itu dapat berloncatan menghindar. Dan pada saat itu dua batang lilin di meja pun dapat berjalan tukar tempat. Apakah itu bukan perbuatan setan? Mengapa biara tempat agama suci, ditempati kawanan setan? In Hong menuding kedua gadis rahib dan berseru, setan itu akan kuusir tetapi kedua nikoh malah menyerang aku. Huh, apakah orang tidak jadi jengkel? Kim Ye U Chi terkejut mendengar darah itu ceplas-ceplos ngomong senaknya sendiri. Sudah mengaku kalau tengah malam masuk ke dalam darah tanpa Idin masih berani mengatakan kalau hendak mengambil buah sesaji Dewi Koan Im. Sudah tentu Kim Ye U Chi gelengkan dalam hati, darah mungkin tak waras pikiran. Tetapi di luar dugaan Giyok Sin Sutai tidak marah. Ternyata dia teringat bahwa semalam sebelum menerima kedatangan kedua paderi yang kemudian bertempur dengan dia, Giyok Sin Sutai sudah menerima kunjungan Ban Leng Ji U. Leng Ji U memberitahu bahwa malam itu dua orang paderi akan mengacau di biara. Dimintasin supaya berhati-hati. Ban Leng Ji U seorang tokoh yang aneh dan nyentrik, suka mengolok dan mempermainkan orang. Bahwa In Hang hendak mengambil buah pir tetapi buah itu dapat berloncatan, Li Lin dapat berjalan tukar tempat dan In Hang dipaksa harus berlutut minta ampun kepada Dewi Koan Im, tentulah kesemuanya ini perbuatan Ban Leng Ji U. Li Si Chu, percayalah, di biara kami tiada setan apa dua, akhirnya ia memberi keterangan kepada In Hang. Kalau tak ada setan penunggu masakan buah pir dapat berloncatan dan Li Lin berjalan tukar tempat bantah In Hang. Mengapa Li Si Chu hendak mengambil buah untuk sesaji Dewi Koan Im? Mana ada Dewi Koan Im di sini bantah In Hang? Apakah yang berada di belakang meja sembahyangan? Itu bukan Dewi Koan Im. Jelas bukan, itu hanya patung, sahut In Hang. Merah wajah Giyok Sin Sutai. Hampir saja mendamperat In Hang yang lancang mulut meremahkan patung Dewi Koan Im. Daripada buah diberikan kepada patung, kan lebih baik kemakan saja. Mana lebih mulia, merelakan buah dimakan orang yang lapar atau untuk sesaji putung? Tutup mulutmu, anak liar melihat suhunya merah mukanya, kedua gadis rahib marah dan membentak. Loh, apakah engkau masih mau melanjutkan pertempuran lagi tentang In Hang? Hang, jangan kurang adat seru Kim Ye U Chi. Eh, apakah engkau sekarang sudah berganti haluan, tidak membela kawan malah membantu para rahib di sini? Adik Hang, jangan terlalu keras bicara, kata Han Bi Ing ikut bicara. Melihat Han Bi Ing seorang nona cantik sikapnya sopan, tutur katanya halus, Giyok Sin Sutai berseru, Oh, terima kasih Li Si Chu. Adik Li itu tak salah. Silahkan dia mendamperat jarah habis-habisan tetapi asal ada buktinya nanti. Maafkan kekasaran adikku, Sutai, Han Bi Ing sambil memberi hormat. Cici, perlu apa minta maaf? Aku kan tidak jadi makan buah pir bahkan aku disuruh berlutut memberi hormat pada patung Dewi Koan Im, masih tubuhku ditutup lagi, kalau Cici tidak mencegah, meja sembahyangan itu sudah ku wancurkan. Tanda petik. Giyok Sin Sutai yang sudah tahu siapa mempermainkan darah itu, hanya tersenyum, kalau Si Chu kepingin makan buah pir, silakan masuk. Kami masih punya persediaan beberapa macam buah-buahan segar. Melihat Giyok Sin Sutai begitu sabar dan ramah, buru dua Han Bi Ing berkata, Ah, kalau Sutai mau memaafkan kekasaran adikku saja kami sudah berterima kasih, masakan kami berani mengganggu Sutai lagi. Sutai, kami mohon diri. Li Si Chu, seru Giyok Sin Sutai yang tertarik akan kelembutan tutur Han Bi Ing Si Chu hendak ke kota Tai Goan, bukan? Han Bi Ing mengiakan. Tidakkah hal itu berbahaya sekali kata Giyok Sin Sutai, Tai Goan sudah diduduki tentara Boan. Prajurit dua ceng sewenang-wenang terhadap rakyat. Ya, memang demikian. Tetapi apa boleh buat, jawab Han Bi Ing apakah Li Si Chu tak keberatan untuk memberi tahu kepada kami, mengapa Li Si Chu harus ke Tian Goan? Sudah tentu ada urusan penting, selutuk In Hong. Aku hendak menjenguk ayahku. Ih, Giyok Sin Sutai mendesis kaget, siapakah nama ayah Li Si Chu? Han Bun Leong. Oh, Han Wang Wei yang termasyur itu. Ah, maaf Nona Hon karena kami tak menyambut kedatangan Nona dengan layak. Han Bi Ing terkejut, ah, akulah yang harus minta maaf kepada Sutai. Apakah Sutai kenal dengan ayah? Mengapa tidak kata Giyok Sin Sutai, biara ini banyak sekali mendapat bantuan keuangan dari Han Wang Wei. Dan karena pengaruhan Wang Wei maka selama ini biara kami tak pernah mendapat gangguan dari pemerintah Beng. Nona Hon, mari silakan masuk dulu. Terima kasih, Sutai. Tetapi kami hendak melanjutkan. Cici, biar kita terima undangannya, kata In Hong lalu membisiki kedekat telinga Han Bi Aku lapar. Nona Hon, janganlah membuat kami kecewa karena tak dapat menunaikan tugas sebagai tuan rumah, kata Giyok Sin Sutai. Demikianlah ketiga anak muda itu segera mengikuti Giyok Sin Sutai masuk ke ruang dalam. Dalam perjalanan itu Hon Bi Ing bertanya kemana saja kah In Hong tadi. In Hong menerangkan bahwa waktu dia hendak menuju ke biara, muncullah seorang kakek pincang yang mengejeknya, Huh, Nikoh mana yang pagi dua sudah keluyuran keluar itu? Aku tak menjawab, melainkan hanya deliki matuk kepada kakek pincang itu, kata In Hong. Tetapi kakek pincang itu masih mengejek terus, oh, pantas, pantas, kiranya Nikoh palsu. Tuh lihat caranya berpakaian. Masakan yang belakang dipakai di muka. Pakainya tentu asal dari curian. Kakek Edan, ku tampar mulutmu teriak In Hong terus menghampiri. Tetapi kakek pincang itu malah leletkan lidah mengejeknya dan lari sambil menantang, Huh, Nikoh palsu, kalau Engkau mampu mengejar aku, aku bersedia berlutut di hadapanmu dan kuangkat Engkau sebagai guruku. Sudah tentuin Hang marah. Dia kejar kakek itu. Tetapi walaupun kakinya pincang, kakek itu tak dapat dikejarnya. Bagaimana Nikoh palsu, apa Engkau sudah kehabisan nafas aja kakek pincang? Huh, kakek pincang, aku memang kalah kalau kejar-kejaran dengan Engkau. Tetapi apakah Engkau berani berkelahi dengan aku tantang In Hong? Huh, Nikoh gadungan, mengapa aku takut kata kakek pincang seraya hentikan langkah, Hayo, seranglah aku, pakai tinju atau senjata. In Hong gemas kepada kakek pincang itu. Dia terus mencabut pedangnya. Loh, Nikoh kok tidak punya hutim? Oh, dasar Nikoh gadungan aja kakek pincang. Sudah tentuin Hang makin panas. Dia terus menerjang kakek pincang itu dengan serangan yang gencar. Tetapi benar dua ia gemas dua heran semua serangannya tak pernah mengenai tubuh kakek pincang. Kakek pincang itu tak mau balas menyerang melainkan berputar-putar menghindari saja. In Hong penasaran sekali. Dia kembangkan ilmu pedangnya sedemikian rupa sehingga pedangnya berhamburan memenuhi sekeliling penjuru. Tetapi makin dia menyerang gencar, bayangan kakek itu makin terpecah menjadi belasan buah. Seolah tubuh kakek pincang itu berubah menjadi belasan buah. Setiap dihantam pedang, selalu hanya bagian kosong. In Hong hentikan serangannya dan kakek pincang itu pun juga berdiri di hadapannya. Hai, mengapa berhenti? Apakah sudah kehabisan nafas? Nikoh gadungan ejeksi kakek. Percuma, dengus In Hong. Percuma bagaimana? Engkau hanya menghindar saja tak membalas menyerang. Pertempuran macam apa itu? Lo, orang bertempurkan sesuka hati. Mau menyerang kek, mau menghindar kek, mengapa harus ditentukan? Kakek boke, teriak In Hong, yang disebut bertempur itu adalah serang-menyerang. Kalau hanya aku yang menyerang, itu bukan bertempur. Hayo kalau berani balaslah serang aku. Kalau ku serang engkau tentu tak dapat kembali ke biara. Padahal saat ini kedua kawanmu sudah berada dalam biara. Kalau tak percaya cobalah lihat itu, kakek pincang menunjuk ke belakang In Hong. In Hong berpaling dan memandang ke arah biara yang tak tampak karena teraling oleh hutan kakek goblok, Mana ada orang ber, hai tiba dua ia menjerit kaget ketika berpaling dan tidak mendapatkan kakek itu di tempatnya lagi. Kakek pincang, di mana engkau? Apakah engkau tak mau melanjutkan pertempuran lagi teriak In Hong? Tetapi tiada penyahutan apa dua. Karena sampai beberapa saat tiada terdengar suara apa dua, akhirnya In Hong terpaksa kembali ke biara. Begitu tiba di biara dia terus ngamuk, mengobrak abrik buah dua ansesaji sembahyangan pagi. Dan pada saat itu kebetulan Leng Cheng dan Leng Sim hendak mencari ban Leng Ji Yu, Mereka terkejut ketika melihat suara berkerontangan di ruang sembahyang. Ketika menengok, mereka pun marah melihat tindakan In Hong. In Hong bermula tak tahu kalau Han Bi In berada dalam ruang itu menunggu Kim Ye U Chi yang masuk ke ruang dalam. Setelah bertempur dengan kedua gadis rahib, dia terkejut ketika mendengar suara Han Bi In yang memintanya supaya jangan sampai melukai lawan. Begitulah asal mula maka In Hong berada dalam ruang sembahyang. Dan karena dia digodasi kakek pincang maka waktu Han Bi In dan Kim Ye U Chi datang, mereka tak menemukan darah itu. Nona Han, demikian kata Giyok Sin Sutai setelah mempersilahkan ketiga tetamunya duduk di ruang dalam, mengapa Nona hendak menjenguk Han Wang Wei. Karena aku mendapat berita dari seorang pembantu Torgun yang bernama Ko Chai Seng bahwa ayah sedang menderita luka parah dan berbunyi di tempat salah seorang sahabatnya dalam kota Taigoan, kata Han Bi In lah menceritakan pengalamannya sejak meniunggalkan kota Taigoan. Giyok Sin Sutai mendengarkan dengan penuh perhatian. Berita antek kerajaan Cheng itu memang benar, katanya sesaat kemudian, beberapa sahabat telah berusaha untuk membebaskan Han Wang Wei dari tahanan musuh tetapi sampai kini belum berhasil. Oh, apakah Sutai tahu akan keadaan ayah tanya Han Bi In semua peristiwa dalam kota Taigoan tentu dilaporkan kemari, kata Giyok Sin Sutai, Ayah Nona belum meninggal tetapi masih ditawan mereka. Oh, siapakah yang memberi laporan kepada Sutai tidak tentu, kata Giyok Sin Sutai, himpunan tokoh 2. Hiap Gi, perwira, mempunyai beberapa anggauta. Mana yang memperoleh berita penting tentu akan datang kemari memberi laporan. Han Bi In terkejut, jika begitu, apa Sutai juga tergabung dalam himpunan itu? Giyok Sin Sutai mengangguk, sebenarnya ini merupakan suatu rahasia yang harus pegang teguh. Tetapi karena Nona adalah putri dari Han Wan GWM maka aku pun dapat memberitahukan hal itu. Ku harap Nona dan kedua si Cu, jangan membocorkan kepada lain orang. Tidak usah Sutai pesan begitu, seru In Hang yang masih sangat tengil bicaranya, aku kan bukan anak kecil. Ah, si Cu yang ini, mengapa masih muring dua saja? Oh, benar, Giyok Sin Sutai segera masuk ke dalam dan tak lama keluar dengan membawa penampan berisi bermacam-macam buah-buahan segar. Kami sih orang biara yang tak makan daging, terpaksa hanya dapat menghidangkan buah saja. Harap si Cu jangan sungkan. Tuh, daripada harus menyambar sesaji, sekarang boleh makan sepuas-puasnya, tanggung tak ada setan, kata Kim Ye Uci tertawa. Enak saja kalau ngomong. Tetapi andai kata kau yang datang, kemungkinan semua sesaji di atas meja tentu engkau gasak semua, balas In Hang. Kim Ye Uci tertawa. Nona Hon, kata Giyok Sin Sutai, keadaan dalam kota Taigoan memang berbahaya ibarat sebuah rawa yang penuh buaya dan ular berbisa. Kemungkinan Hon Wan Gwe tentu ditawan di rumah seorang pangeran Boan yang berpangkat kepala daerah Taigoan. Di situ penjaganya amat kuat sekali, ibarat lalat pun tak dapat masuk. Oh, desu Hon Bi Ing apa yang dapat ku bantu hanyalah memberikan alamat dari salah seorang sahabat kita yang akan dapat membantu Nona untuk menyelidiki keadaan Hon Wang Wei. Ah, terima kasih Sutai, kata Hon Bi Ing soal ayah adalah tugasku. Aku tak berani merepotkan Sutai. Jangan mempunyai pikiran begitu, Nona Hon, kata Giyok Sin Sutai, himpunan kita ini memang bertujuan untuk menolong sesama kawan Hiap Gi yang dicelakai orang Boan. Persoalan Hon Wang Wei adalah persoalan kami. Kami memang bertugas wajib menolongnya. Apalagi Hon Wang Wei adalah seorang yang banyak membantu kepada perjuangan kami. Hon Bi Ing mengaturkan terima kasih dengan rasa haru. Nona Hon kata Giyok Sin Sutai, apakah engkau Nona ini sanggup mengerjakan sesuatu untuk menemui sahabat di Taigoan itu? Merah muka Hon Bi Ing ketika Sutai mengatakan Kim Ye Uci itu engkauhnya. Sanggup Sutai, kata Kim Ye Uci mendahului Hon Bi Ing, demi menolong Hon Lo Chiam Pua, aku sanggup untuk melakukan apa saja. Baik, kata Giyok Sin Sutai, sebenarnya tugas itu mudah tetapi sukar. Sukar karena mungkin orang malu mengerjakan. Begini Kong Chu. Sahabatku itu seorang pemilik rurnah makan yang terkenal dalam kota Taigoan. Engkau harus menjadi tukang sayur yang menawarkan sayur-mayur ke sana. Tanda petik. Oh, sayur apa saja? Di kebun biara ini kami telah menanam tanaman kocai dan berambang. Nah, nanti akanku suruh sediakan dagangan kocai dan berambang beserita pikulannya. Maukah engkau melakukannya? Ya. Baik, kata Giyok Sin Sutai terus memberi perintah kepada kedua muridnya untuk menyediakan dagangan itu. Tak berapa lama, pikulan dan keranjang penuh kocai dan berambang telah disediakan. Apakah pemilik rumah makan itu tentu tahu kalau aku ini utusan Sutai tanya Kim Ye U. Ya, asal engkau mengatakan bahwa kocai dan berambang ini berasal dari daerah yang tenang, dia tentu akan mengundangmu masuk. Lalu bagaimana dengan kita berdua kata In Hong? Rencana si Chu berdua untuk menyaru sebagai nikoh. Memang tepat tetapi berbahaya, bahaya bagaimana? Sebagai nikoh kalian tentu tak dapat bermalam di sembarang tempat tetapi harus tinggal di biara. Padahal biara dua kota Taigoan sudah dikuasai orang dua boan semua. Suhu, tiba dua gadis nikoh lengceng berseru. Bukankah beberapa hari yang lalu Suhu menerima undangan untuk menghadiri upacara perayaan hari ulang tahun berdirinya biara koansi bio Taigoan? Oh, benar, benar, Giyok Sin Sutai teringat. Ya, si Chu berdua boleh membawa surat undangan itu untuk mewakili aku menghadiri upacara perayaan ulang tahun kelenteng kuansi bio. Sekalian si Chu dapat menyelidiki bagaimana suasana di kalangan para imam dalam kota Taigoan. Baik Su Tai, kata Hon Bi Ing Kedua Nona itu lalu menyaru sebagai nikoh dan membawa surat undangan yang diterima Sin Sutai dari kelenteng kuansi bio. Harap si Chu bertindak dengan hati dua. Jangan bertindak secara gegabah tetapi sesuaikanlah dengan keadaan dan tempat, pesan Giyok Sin Sutai. Ketiga pemuda itu berangkat. Kim Ye U Chi jadi seorang desa yang menjajakan dagangan sayur dan hon bi Ing serta In Hang menyaru bagai nikoh. Kita harus tentukan tempat untuk berkumpul lagi di Taigoan, kata Kim Ye U Chi dalam perjalanan. Di sebelah barat kota, terdapat sebuah pagoda. Pagoda Tanggar Bulan namanya. Kita nanti bertemu di situ, kata hon bi Ing. Demikian setelah masuk ke kota, hon bi Ing dan In Hang berpisah dengan Kim Ye U Chi. Hon bi Ing dan In Hang merasa serba sukar. Kalau saat itu mereka mencari tempat yang sepi untuk ganti pakaian, rasanya tak mudah. Siang hari keadaan dalam kota amat ramai. Perbuatan mereka tentu akan dipergoki orang. Namun kalau masih tetap mengenakan pakaian nikoh, aman sih iman, tetapi harus menghadiri upacara ulang tahun kelenteng kuansi bio. Mereka tak bebas jalan kemana-mana. Chi Ing, kata In Hang, apa tidak lebih baik kita menuju ke kuansi bimau saja? Di sana tentu aman. Nanti malam baru kita menuju ke pagoda dan mendengarkan berita dari Kim Heng. Hon bi Ing menganggap saran itu baik juga. Siang hari memang kurang leluasa menyelidiki keadaan ayahnya. Sebenarnya Hon bi Ing ingin menjenguk ke rumahnya. Ia ingin tahu bagaimana keadaan rumahnya sekarang. Baik, kata Hon bi Ing, tetapi bagaimana Cici? Sebenarnya aku ingin menjenguk rumahku. Oh, baik, seru In Hang, di mana letak rumah Cici di sebebelah utara kota ini, daerahnya agak sepi. Rumah. Itu didirikan oleh mendi yang nengkong dari nengkongku, jadi sudah lima turunan, sebuah gedung tua yang luas dan besar. Jika begitu mari kita ke sana dulu, sore nanti baru kita menghadiri upacara di Kua Indio dan malam kita pergi ke pagoda, kata Hong. Hon Bun Leong memang keturunan orang kaya. Dahulu ayahnya seorang tuan tanah yang memiliki beribu hektare sawah. Tetapi waktu jatuh ke tangan Hon Bun Leong, banyaklah sudah tanahnya yang berkurang karena disumbangkan untuk pendirian vihara atau perkampungan rakyat. Kedermawanan dan keterbukaan tangan Hon Bun Leong mendapat sambutan yang besar. Rakyat di daerah itu amat berterima kasih dan menjunjung Hon Bun Leong sebagai dewa penolong mereka. Mereka patuh dan menghormat hartawan itu. Juga kaum persilatan tak sedikit yang menerima budi kebaikan hartawan itu. Baik kaum persilatan dari golongan putih maupun hiptam semua diterima dengan baik oleh Hon Bun Leong. Adalah karena pendirian Hon Bun Leong itu maka rakyat Taigoan dapat hidup dengan tenang. Tak pernah terjadi kejahatan dan kerusuhan dalam kota Taigoan. Sudah tentu pembesar negeri terutama Tihu atau Residen, bersahabat karib dengan Hon Bun Leong. Tetapi kehidupan manusia itu memang tak kekal. Serangan Cheng yang berhasil menduduki kota Reja Pak Hia sehingga baginda harus hejerah kota Reja Olin Kia, telah menimbulkan kegoncangan besar dalam kehidupan rakyat Taigoan, berbondong-bondong menghadap Hon Bun Leong untuk meminta petunjuk. Tenanglah saudara dua, seruhan Bun Leong sudah kuduga bahwa musuh tentu akan berhasil menduduki kota Reja. Baginda tidak memikirkan urusan pemerintahan. Menteri dua yang dipercaya baginda, ternyata tidak setia dan tidak bercus, maka tidak mengherankan kalau musuh dapat menduduki kota Reja. Setelah menduduki kota Reja, tentu mereka akan menyerang Taigoan dan lain dua daerah. Sekarang ku serahkan saja kepada saudara dua sekalian. Kita hendak melawan musuh untuk mencempertahankan kota ini atau kita sambut kedatangan mereka. Kalau melawan, jelas akan banyak jatuh korban harta dan jiwa. Kalau menyambut dengan baik, berarti kita tunduk pada kerajaan Cheng. Tapi kita takkan menderita kesengsaraan. Nah, saudara dua boleh pilih jalan mana yang harus kita tempuh. Han Wang Wei, kedatangan kami beramai-ramai menghadap Han Wang Wei ini tak lain hanya akan mohon petunjuk Han Wan Gwe. Kami semua tunduk dan menurut perintah Wan Gwe seru beberapa orang yang mewakili kawanan rakyat itu. Baik, kata Han Gun Liong, lebih dahulu aku hendak bertanya kepada saudara dua. Siapakah orang Boan itu? Mereka adalah suku tartar Boan yang diam di daerah timur laut. Oh, jika begitu mereka bukan suku Han, bukan? Ya, memang bukan. Mana yang lebih besar, daerah kediaman suku Boan atau suku Han? Sukuhan Mana yang lebih besar jumlahnya, suka Boan atau suku Han? Sukuhan Mana yang lebih tinggi peradabannya, suku Boan atau suku Han? Sukuhan Mana yang dipertuhan dari negara Tionggoan, Raja Boan atau Raja Han? Raja Han Mana yang layak berdiri sebagai pemerintahan di negara ini, suku Boan atau Han? Sukuhan Baik terima kasih saudara dua, seruhan Gun Liong, berdasarkan pada lima pertanjan yang saudara jawab itu, kusimpulkan bahwa saudara dua tentu tak rela kalau negara kita ini diduduki pasukan Cheng. Benar, benar. Jika demikian, kita harus bangkit untuk melawan mereka dan mempertahankan kota kita ini. Hidup Han Wan Gwe Hidup Han Wan Gwe terdengar rakyat bersorak gegap gempita menyambut pernyataan Han Gun Liong. Tetapi seperti telah kukatakan, jika kita menentang mereka, kita tentu akan menderita pengorbanan besar. Sanggupkan saudara dua kehilangan harta benda, sanak keluarga dan bahkan jiwa sadara sendiri? Sanggup teriak rakyat. Rakyat minta agar Han Bun Liong yang memimpin perjuangan mempertahankan kota Tai Goan. Han Bun Liong menyadari bahwa suasana saat itu amat gawat. Sedang pasukan kerajaan Beng terpusat di kota Reja Pak Yatoh berantakan menghadapi serangan pesukan Cheng apalagi kota Tian Goan yang akan dibela oleh barisan rakyat. Han Bun Liong hanya mempunyai seorang putri tunggal yakni Han Bing walaupun putri seorang hartawan besar namun Han Bing tidak angkuh dan sombong. Han Bing disukai rakyat dari segala lapisan dan dipuja kaum muda dari semua golongan. Rakyat menyukai kerendahan hati dan keramah tamahannya. Kaum muda memuja kecantikan dan kepandainya. Di mana kuntum bunga sedang mekar, tentu banyaklah kumbang dua berherbangan datang. Demikian yang terjadi di gedung kediaman Han Bun Liong. Banyak sudah pemuda dua dari berbagai kalangan dan golongan, dari anak pembesar sampai pada anak orang hartawan, mencoba peruntungan untuk memikat si jelita. Tetapi mereka harus pulang dengan kecewa. Han Bun Liong dengan ramah menyambut kedatangan setiap tetamu memberi keterangan bahwa putrinya sejak lahir sudah dipacangkan dengan putra dari Kim Tian Chong. Dari sekian banyak pemuda dua itu, kebanyakan dapat menerima keterangan Han Bun Liong. Tetapi hanya putra dari SOU Tihu atau Residen Tian Goan yang tak dapat menerima keterangan itu. Apakah buktinya kalau putri Han Lo Jin sudah dipacangkan dengan putra Kim Tian Chong, tanya putra Tihu yang bernama SOU Kian Hin. Bagi seorang ksatia, janji mulut harus ditepati. Tak perlu harus pakai bukti ataupun barang, jawab Han Bun Liong. Ah, desuh SOU Kian Hin, bayi dalam kandungan sudah dipacangkan, sebenarnya tidak tepat. Bagaimana kalau andai kata pihak lelaki atau pihak perempuan seorang muda yang cacat badan atau cacat pikiran? Tidakkah hal itu akan memberi nerita siksa yang hebat kepada putri Han Jin? Kita harus tunduk kepada takdir. Kalau memang demikian berarti nasib anakku yang jelek dan kita harus wajib menerima. Tetapi adakah pacangan itu suatu janji mati yang tak dapat dibatalkan lagi? Hal itu tergantung pada keadaan, Kong Chu. Apakah Lopeh sudah tahu bagaimana putra Kim Tian Chong sekarang? Belum. Bagaimana kalau andai kata dia mendapat kecelakaan dan sudah meninggal dunia? Anakku akan menjadi janda. Untuk selama-lama nyatakan menikah desak putra Residen. Tergantung pada keadaan dan kehendak anak itu. Walaupun sebagai orang tua, aku tak berani memaksakan kehendakku. Esau Kian Him tertawa, ah, nyatanya Lopeh sudah memaksakan kehendak Lopeh kepada Han Shio Chia. Bukankah dengan memacangkan Han Shio Chia pada putra Kim Tian Chong berarti Lopeh sudah memaksakan kehendak Lopeh kepada putri Lopeh. Kim Tian Chong seorang ksatria yang luhur. Seorang tua takkan menjerumuskan anaknya sahut Han Bun Leong singkat. Tetapi bagaimana andai kata putra Tian Chong tak suka dengan putri Lopeh? Apostrof. Itu urusan mereka bukan tanggung jawab keluarga Han. Dan kalau putri Lopeh yang tidak suka pada putra Kim Tian Gong, anakku kedidik untuk meresapi apahau, berbakti, kepada orang tua. Ku rasa dia takkan mengecewakan hatiku, jawab Han Bun Leong. Setelah tanya jawab yang tajam itu, Esou Kian Hin pun mundur. Ia tahu bahwa pendirin Han Bun Leong tak mungkin dirobah ia gi. Tetapi merasa Han Bi Ing itu selalu terbayang di matanya. Makan tak enak, duduk tak tegak dan tidur tak nyenyak. Bayang dua wajah si jelita seolah melekat pada pelapuk matanya. Susana kota Taigoan berubah genting ketika kota Reja Pakia jatuh ke tangan pasukan Cheng. Rakyat minta Han Bun Leong untuk memimpin perjuangan mempertahankan kota Taigoan. Tetapi mereka adalah rakyat biasa, sudah tentu kewalahan menghadapi prajurit dua Cheng yang sudah terlatih dan banyak pengalaman di medan perang. Akhirnya Taigoan pun jatuh satu. Esou Tihu menolak kerjasama dengan kerajaan Cheng sehingga dicopot. Tetapi putranya, Esou Kian Hin bersedia menggantikan kedudukan ayahnya. Kini dialah yang menjadi Tihu. Dia marah sekali setelah mengetahui bahwa Han Bun Leong sebelumnya sudah mengungsikan putrinya. Demikian sekelumit keadaan keluarga Han waktu kota Taigoan jatuh ke tangan kerajaan Cheng. Kembali pada Han Bi Ing dan In Hang, begitu tiba di gedung keluarganya, perasaan Han Bi Ing seperti disayat sembilu. Gedung di mana ia dilahirkan dan dibesarkan dalam kemanjaan oleh ayahnya, kini mirip dengan sebuah kuburan yang sunyi. Dulu gedung itu tak pernah sepi orang, tiap hari tentu ada tetamu yang datang dan pergi. Han Bi Ing melangkah masuk. Perabot dua di ruang depan kotor penuh debu. Dia segera menuju ruang dalam dan mendorong pintu sebuah ruangan. Inilah kamarku, katanya kepada In Hang. Ia agak terkejut ketika mendapatkan perabot dua dalam kamarnya masih utuh, tak ada satupun yang hilang. Wan, cici ini anak orang kaya sekali, seru In Hang. Ah, Han Bi Ing hanya menghela nafas. Apakah hartinya kekayaan itu, adik Hang? Ada kalanya harta itu tidak membawa kebahagiaan bahkan mendatangkan malapetaka. Ah, tetapi kalau tak punya uang, kita tak dapat berbuat apa dua. Ya, sahut Han Bi Ing, tetapi uang hanyalah alat untuk hidup. Bukan hidup itu uang. Buktinya apa yang telah menimpa keluarga ku adalah karena uang juga. Bagaimana cici dapat mengatakan begitu? Adalah karena ayah seorang kaya maka banyaklah mempunyai kawan dua. Walaupun bukan seorang pembesar tetapi pengaruh ayah, lebih besar dari Tihau Kota Taigoan. Rakyat lebih turut dan patuh pada ayah daripada kepada kepala daerahnya. Itu kan menandakan paman seorang yang berbudi dan dermawan. Karena nama dan pengaruh ayah itulah maka musuh menaruh perhatian kepadanya. Kukira ayah tentu ditangkap dan dipaksa untuk mempengaruhi rakyat Taigoan tetapi ku yakin tentu menolak. Kutahu bagaimana pendirian dan kepribadian ayah. Cici seorang yaw berbahagia karena punya ayah yang begitu mulia. Tetapi, aku, In Hang tak dapat meneruskan kata-katanya, karena kerongkongannya tersekat oleh rasa haru kenangan akan nasibnya yang sudah sebatang kero itu. Rupanya Hon Bi Ing menyadari hal itu. Buru-buru dia alihkan pembicaraan, aneh, mengapa semua perabot dalam ruang tidurku, bahkan ranjang, semua masih teratur rapi? Siapakah yang membereskan semuanya ini? In Hang juga heran. Jika begitu, katanya, lebih baik kita beristirahat saja di sini, tak perlu menghadiri upacara ulang tahun di kelenteng Kuan Sibio itu. Lihat saja bagaimana nanti, kata Hon Bi Ing, kalau di sini memang aman, kita boleh beristirahat di sini. Hon Bi Ing mengajak In Hang untuk berjalan meninjau ke seluruh gedung. Ternyata gedung tua milik keluarga Hon itu amat luas sekali. Ketika tiba di taman, In Hang memuji keindahannya. Di tengah taman terdapat sebuah kolam yang permukaan airnya ditumbungi bunga teratai. Di tengah kolam didirikan sebuah patung seorang bidah dari tengah membawa bakul berisi bunga dan tangan kanannya sedang menebarkan bunga. Tetapi bukan bunga yang bertebaran melainkan dari jari-jarinya memancarkan air yang jatuh ke dalam kolam. Wah, ikannya besar dua, bagus, bolehkah ku menangkapnya, Cing Seru In Hang? Yang, boleh saja tetapi buat apa? Kita kan akan beristirahat di sini sampai malam. Ikan itu akan ku goreng untuk makan siang nanti. Hon Bi Ing tertawa. Makan siang. Apa yang akan dimakan? Ikan mentah itu? In Hang tertegun tetapi cepat dia berkata apakah di sekitar tempat ini tak ada penduduknya. Tentu saja ada. Kalau begitu aku akan membeli beras dan minyak kepada mereka. Hon Bi Ing mengangguk. Dan In Hang pun segera menyibukkan diri untuk menangkap ikan dalam kolam. Beberapa saat kemudian In Hang sudah mendapat 10 ekor ikan besar, Cing, mari kita masuk ke dalam. Mereka menuju ke dapur. Peralatan dapur masih ada tetapi minyak goreng dan bumbu dua masaknya habis semua. In Hang mengambil botol kosong, aku akan mencari rumah salah seorang penduduk, membeli beras dan minyak serta garam harap cici tunggu saja. Nanti dulu, cegah Hon Bi Ing, kurang leluasa rasanya kalau engkau masih mengenakan pakaian Nikoh. Lalu, kita ganti pakaian dulu di kamarku. Setelah ganti pakaian, In Hang lalu keluar. Tak berapa lama dia sudah datang dengan membawa beras, minyak goreng, teh, gula dan garam, untung penduduk di sini baik sekali. Hon Bi Ing teringat sesuatu, adik Hang, apakah engkau mengatakan kalau aku berada di sini? Tidak. Mengapa? Kalau engkau bilang begitu, mereka tentu pun berbondong-bondong datang kemari. Lebih baik jangan bilang. Walaupun hanya dengan garam, lihat saja, aku akan menghidangkan masakan yang lezat, kita In Hang. Keduanya segera menuju ke dapur. Hai, mana ikan dua itu tadi? Teriak In Hang ketika melihat sepuluh ekor ikan yang ditaruh di dalam panci ternyata sudah lenyap semua. Apakah di sini banyak tikus? Dulu tidak, entah sekarang. Hang, tetapi masakan tikus mampu menggondol sepuluh ekor ikan besar. Kucing? Mungkin. Tetapi kucing pun paling hanya mencuri seekor ikan. Lalu siapa? Hang Bi Ing heran tetapi dia tak dapat menemukan jawaban. Setan, Gumamin Hang terus menuju ke kolam hendakku cari ikan lagi. Hang Bi Ing ikut. Setelah mendapat sepuluh ekor ikan, mereka menuju ke dapur. Hai, mana beras dan minyak goreng itu teriak In Hang. Hang Bi Ing juga terkejut. Tidak mungkin kalau tikus atau kucing akan mencuri beras dan minyak goreng teriak In Hang. Ya, tetapi siapa? Setan ulang Hang Bi Ing, gedung ini tak pernah ada setannya. Ya, waktu masih Hengkau tempati. Tetapi telah gedung ini kosong, tentu lantas dihuni kawanan setan. Apakah Hengkau pernah melihat setan? Melihat sih belum tetapi aku pernah digoda setan waktu berada di biara ceng lengkuan tempoh hari. Kemungkinan di sini juga terdapat setan yang suka mengganggu orang. Hang Bi Ing tertegun. Beras dan minyak tersedia, ikan hilangkan sudah disediakan sekarang beras dan minyak yang hilang. Hai, setan, keluarlah dan unjukkan mukamu kalau berani. Ayo, kita bertempur teriak In Hang dengan marah. Setelah puas menantang setan, In Hang tanya, bagaimana kalau ku beli dari penduduk lagi? Terserah kalau Engkau tidak lelah. Tetapi carilah penduduk lain rumah, kata Han Bi Ing, apakah Engkau sudah bawa uang? Masih, kata In Hang seraya merabat kantong baju. Tetapi seketika itu wajahnya menjadi tegang. Cepat ia merogoh kesaku dan tiba-dua ia menjerit, Hai, kantong uangku hilang. Han Bi Ing terkejut tetapi ia tersenyum, Biarlah, nih, pakailah uang ini. Tetapi In Hang tak lekas menyambuti melainkan masih ngamuk, gila. Jelas kantong uangku taruh dalam saku baju, mengapa sekarang lenyap? Apakah Engkau yang lupa menaruh atau mungkin jatuh di jalan? In Hang gelengkan kepala. Tiba-dua ia teringat, apakah mungkin dia? Siapa Han Bi I ikut kaget. Waktu hendak palang, di tengah jalan aku bertemu dengan seorang pengemis tua. Karena kan ku berinya uang. Pada saat menerima uang itu jatuh ke muka hampir merubui aku. Cepat ku tolak badannya. Dia minta maaf uku pun segera pulang. Bagaimana wajah pengemis tua itu biasa saja, seperti seorang kakek. Han Bi ing kerutkan dahi, uang hilang, ikan lenyap, minyak goreng pun amblas. Ah, aneh sekali apakah di dunia ini memang terdapat bangsa setan jahil? Atau... Cici, mengapa Engkau termangu-mangu saja? Mana uangnya? Oh, masih ketinggalan di kamar pada jubah nikoh yang kutaruh di atas ranjang, kata Han Bi ing dia segera mengajak In Hang menuju kamarnya. Astaga teriak In Hang ketika masuk dalam kamar dan melihat di atas meja telah tersedia hidangan nasi dan lauk, pauk serta sayur, ikan ada arak juga, siapakah yang menyedia hidangan ini? Bagaimana aku tahu Han Bi ing jadi haran? Eh, mengapa ikan yang kutangkap dan hilang itu tahu dua sudah matang? Dan kembali In Hang berteriak heran karena dalam salah sebuah panggang tertumpuk ikan goreng. Tunggu dulu, adik Hang, cegah Han Bi ing ketika melihat In Hang terus hendak menggasak ikan goreng itu. Kenapa? Peristiwa yang kita alami dalam gedung keluarga ku ini memang aneh sekali. Tak mungkin hal itu dilakukan oleh kawanan setan. Aku percaya pada setan. Habis siapa yang melakukan oh? Siapa? Entahlah, Han Bi ing geleng kepala. Oh apakah dia tiba dua In Hang berteriak? Siapa? Kakek pincang yang telah menggoda aku di biara Cheng Leng Kuan itu? Han Bi ing terdiam. Memang beberapa kakek yang muncul di sekitar biara Cheng Leng Kuan itu aneh sekali. Tetapi mengapa sekarang dalam gelung kediamannya juga timbul peristiwa semacam itu lagi? Adakah kakek pincang itu juga mengikuti kemari? Apa maksud tujuannya? Ah, Han Ing tak dapat menjawab. Sudah atau belum Cieng apanya? Apakah aku sudah boleh makan ikan ini? Cicipi sedikit dulu, kalau tak mengandung sesuatu, bolehlah engkau makan. In Hang menurut, setelah mencicipi dan merasa ikan itu tak mengandung sesuatu yang membahayakan, barulah dia memakannya. Demikian kedua gadis itu lalu mulai menyantap hidangan yang tak diketahui dari siapa. Habis makan In Hang terus meraih guci arak tetapi kembali dicegahan Bi ing, adik, jangan minum arak itu. Lebih baik minum air saja. Saat itu tak terasa hari sudah petang dan kedua gadis itu memutuskan tidak menghadiri upacara ulang tahun kelenteng Kuan Sibiyo. Mereka akan berstirahat di gedung itu dan malam nanti baru mereka akan menuju ke pagoda untuk menemui Kim Ye Uchi. Tetapi ada suatu perasaan yang menghinggapi Han Bi ing ia rasakan tenaganya lunglai dan tak bersemangat. Bahkan untuk berbangun dari duduknya saja, rasanya amat berat. Adik Hang, apakah engkau tak mandi dulu tanyanya kepada si Dara? Ah, tidak Ci ing rasanya aku tak kepingin kemana-mana nih. Lebih baik tidur saja. Ih, bagaimana dengan Kim Kong Chu nanti? Biar sajalah, kata In Hang, paling dua dia akan menginap di pagoda itu. Besok kita nanti ke sana. Ah, jangan, kita Han Bi ing, kita sudah berjanji, kasihan kalau dia sampai bingung. Ih, kasihan kata Cici? Oh, benar, benar, dia kan juga putra dari Kim Tian Chong Tai Hiap. Apa salahnya kalau Cici? Tutup mulutmu Budak Lan Chang Han Ing berbangkit hendak mencubit lengan In Hang tetapi beluk, ia jatuh terkulai ke lantai. Cici titik uhkoma In Hang terkejut dan juga berbangkit hendak menolong tetapi dipun terkulai rubuh ke lantai. In Hang, kenapa engkau Han Bi ing terkejut? Dia hendak menggeliat bangun tetapi rubuh lagi. Aku tak punya tenaga, Ci ing tubuhku lemas lunglai, kata In Hang, dan mengapa engkau tak dapat bangun? Aku juga tak punya tenaga. Tanda petik. Ih, aneh. Ah, celaka, kata Han Bi ing, mungkin makanan yang kita makan itu mengandung obat pelemas tenaga. Ya, benar. Tetapi siapa yang membuat hindangan itu? Baru In Hang berkata begitu terdengar derap langkah kaki dari arah ruang belakang. ST ada orang Ci ing, bisik In Hang seraya paksakan diri untuk mengisar tubuh ke tempat Han Bi ing keduanya beringsut ke sudut ranjang untuk bersembunyi. Derap langkah itu makin lama makin dekat dalam beberapa saat kemudian terdengar pintu kamar Han Bi ing dibuka. Seorang lelaki setengah tua tetapi masih gagah, melangkah masuk. Tidak ada yang luar biasa pada wajah orang itu kecuali jenggotnya yang berbentuk seperti jenggot kambing alis kirinya terputus oleh bekas luka. Hektometer, akhirnya engkau datang juga. Bi ing kata orang itu. Han Bi ing terkejut. Rasanya dia pernah lihat orang itu tetapi entah di mana, ia lupa. Siapa engkau seru Han Bi ing aku pernah datang ke gedung ini, pernah melihat engkau yang kala itu masih seorang gadis kecil berumur 12 tahun? Apa engkau lupa? Ya, lupa, kata Han Bi ing yang gagal mengingat-ingat siapa orang itu, banyak sekali tetamu-tetamu ayah. Ya, memang. Bagaimana dengan keadaan ayahmu tanya orang itu dengan nada ramah? Kabarnya ayah ditawan orang boan, oh bagus. Ayahmu masih hidup? Bukan, ya. Ah, orang itu menghela nafas longgar. Wajahnya tampak cerah, terima kasih Tuhan, ia masih hidup. Han Bi ing tertegun memandangnya. Aku seorang sahabat baik ayahmu, menerangkan orang itu. Setiap orang semua bersahabat baik dengan ayah, sahut Han Bi ing. Ya, tentu, jawab orang itu, itu sudah biasa kalau orang sekaya dan sedermawan ayahmu tentu mempunyai sahabat baik. Tetapi kemana semua sahabat baiknya itu? Mengapa mereka tak berusaha untuk menolong ayahmu? Entahlah, kata Han Bi ing, tetapi Lopeh, Paman, ini? Aku benar dua tak ingat Lopeh lagi. Nama ku Lupin, bekas perwira laskar rakyat di bawah pimpinan Licu Seng. Oh, lalu apa tujuan Lopeh datang kemari? Ku dengar Tai Goan sudah jatuh ke tangan pasukan Ceng maka aku bergegas datang kemari untuk menjenguk keadaan ayahmu. Di samping itu, aku perlu menanyakan sesuatu hal yang penting kepada ayahmu. Bolehkah aku mengetahui hal apa yang Lopeh hendak tanyakan kepada ayah? Apakah ayahmu menceritakan semua rahasianya kepadamu? Ada sebagian tetapi tidak semua. Apa yang Lopeh hendak tanyakan? Lupin berhenti sejenak, kemudian berkata apakah ayahmu pernah menceritakan tentang harta karun yang disimpannya? Oh, apa hubungan Lopeh dengan harta karun? Hektometer, rupanya anak perempuan ini tahu hal itu kata Lupin dalam hati. Lalu dia berkata, begini harta karun itu sebenarnya bukan milik ayahmu. Tanda petik. Waktu Lashkar Lichuseng berhasil menyerang dan menduduki kota Raja Pakia, kata Lupin salah seorang kepercayaan Lichuseng bernama N.I.O. Sian telah menemukan sebuah tempat simpanan harta karun di Istana Beng yang sudah melarikan diri. Oh, kemudian Jenderal Goh Sam Kui berserikat dengan pasukan Cheng untuk menggempur Lichuseng. Lichuseng terpaksa melarikan diri. Dan kesempatan itu N.I.O. Sian lolos meninggalkan Chuseng. Bermula ku kira N.I.O. Sian memang sudah tak mau ikut dalam gejolak pemberontak itu. Dia takut dan ingin hidup sebagai rakyat biasa. Tetapi ternyata ku ketahui kalau dia mempunyai sebuah rahasia. Harta karun itu? Benar, kata Lupin, dia telah mengangkut dan menyembunyikan harta karun itu. Dia gimana kepada ayahmu? Ah, this is hown being, bagaimana lopeh tahu hal itu? Waktu N.I.O. Sian menemukan tempat rahasia simpanan harta karun itu, dia disertai oleh seorang kawannya, seorang prajurit bawahannya. Kepada prajurit itu dia menjanjikan kelak diberi bagian asal dia mau tutup mulut, jangan mengabarkan rahasia itu kepada orang lain. Tetapi ternyata N.I.O. Sian telah ingkar janji. Dia melarikan diri dari pasukan Lichuseng. Apakah dia tak mengajak prajurit itu tanya han being ya, sahut Lupin, tetapi bukan untuk diajak menikmati harta karun itu. Lalu untuk apa dibunuh-dibunuh? Ya, tetapi rupanya Tuhan masih melindungi prajurit yang tak bersalah itu. Setelah mengira sudah mati, tubuh prajurit itu terus dilempar ke dalam jurang. Ah, tetapi dasar nasib masih belum menentukan dia harus mati, tubuhnya telah terkait pada akar pohon rotan yang tumbuh di jurang itu dan dapat ditolong oleh seorang tukang cari kayu dan dirawat di rumahnya. Dia penasaran sekali kepada N.I.O. Sian. Walaupun kakinya pinjang tetapi setelah sembuh dia berusaha mencari pasukan Lichuseng. Pasukan Lichuseng sudah berantakan tetapi untung prajurit itu ketemu aku. Dia menceritakan peristiwa itu kepada aku. Waktu ku tanya di mana sekarang harta karun itu, dia mengatakan dititipkan pada ayahmu. Oh, tetapi bukankah Lopeh sudah pernah datang menemui ayah tanyahan B.I.N.A., kata Lupin, tetapi ayahmu mengatakan kalau tak berani mengambil putusan. Pertama dia baru kenal aku. Dan kedua, harta itu adalah N.I.O. Sian yang menitipkan. Oh, benar. Ayah memang benar, kata B.I.N.A. Lalu mengapa Lopeh kembali lagi ke sini. Waktu itu ayahmu mengatakan supaya membawa N.I.O. Sian kemari, nanti harta titipan akan diserahkan. Ayah benar, seruhan bing pula, lalu mengapa Lopeh datang seorang diri. Mana N.I.O. Sian? Aku berusaha mencarinya. Dan lima tahun kemudian baru aku berhasil menemukannya. Ternyata N.I.O. Sian menderita sakit yang tak dapat disembuhkan. Sakit apa? Lepra. Itulah sebabnya dia tak mau muncul dan datang ke rumahmu. Waktu aku menemukannya, keadaannya sudah makin parah. Bermula dia tak mengaku tetapi setelah ku beri penjelasan bahwa harta itu tidak akan kumiliki tetapi akan kugunakan untuk membiayai perjuangan mengusir pasukan Ceng yang hendak menjajah negeri kita, barulah dia mau menceritakan tentang harta karun itu. Waktu itu hendak kuajak dia kemari tetapi dia merasa ajalnya sudah. Tiba. Oleh karena itu dia hanya dapat memberi sepucuk surat untuk ayahmu. Jangan percaya omongannya tiba dua telingahan biing ternyih yang sebuah suara yang lembut macam nyih yang nyamuk. Dia terkejut dan memandang ke atas wuhungan. Krak, perang tiba dua sebuah genteng ambrol dan jatuh ke lantai. Hai, siapa itu teriak lupin seraya melesat keluar. Ceng tanda seru. Seru ien hong, apa engkau akan memberitahu kepadanya? Tidak, kata hon biing tetapi bagaimana kalau dia gunakan kekerasan untuk memaksa cici? Bukankah tenaga kita begini lunglai? Ya ah, api boleh buat. Kita harus berani menderita, kata hon biing tiba dua angin berkesiur dan dua sosok tubuh masuk ke dalam ruang. Hola, bagus, bagus, akhirnya engkau datang juga. Hon biing terkejut. Yang datang itu dua orang lelaki setengah tua tetapi bukan lupin tadi. Siapa kalian seru hon biing bukankah engkau nona hon biing sahut laki dua yang berkumis? Kenapa? Jawab dulu, engkau hon biing atau bukan, kalau bukan? Akanku bunuh, kalau hon biing akan kuajak berunding. Hon biing menyadari bahwa saat itu tenaganya lunglai, begitu pula in hong. Jika dia bersikap keras, tentu celaka. Bukan karena ia tak mati tetapi in hong tentu akan menderita dibunuh orang juga. Dia tak kenal siapa orang itu. Mati di tangan orang yang tak dikenal, mati yang penasaran. Lebih baik ia menggunakan siasat mengulur waktu. Siapa tahu nanti akan terjadi perhatian yang tak terduga-duga. Engkau mau berunding soal apa ia baru bertanya. Hektometer, engkau hon biing, bukan? Hektometer, jangan banyak tanya lagi. Lekas katakan maksudmu. Engkau akan ku bawa kepada S.O.U. T.H.U. S.O.U. T.H.U. siapa? Apa bukan T.H.U. yang dulu? Orang itu gelengkan kepala, bukan, tetapi putranya. Oh, pemuda yang bernama S.O.U. Kian Hai itukah yang sekarang diangkat sebagai T.H.U. oleh Kerajaan Cheng? Apa salahnya? Tidak sembarang orang dapat menduduki jabatan setinggi itu. Mengapa aku harus engkau bawa ke sana? Itu perintah S.O.U. T.H.U. Katakan dulu baru aku mau. Kalau tidak aku tak mau, orang itu tertawa. Apakah engkau dapat menolak? Mengapa tidak? Kalau aku paksa, bunuhlah aku. Kalau tidak aku akan bunuh diri sendiri. Orang itu terkesiap, kemudian berpaling kepada kawannya. Tampak kawannya itu mengangguk. Engkau akan mendapat kebahagiaan yang luar biasa, kata orang itu sesaat kemudian. Kebahagiaan? Ya, suatu rejeki yang tak sembarang gadis dapat memperoleh. Jangan ngoceh tak keruan. Lekas katakan apa itu engkau akan diangkat sebagai S.O.U. Tai Hujin, gila teriak Han being tidak gila, tetapi memang sungguh. Cis, sungguh tak malu sekali orang itu. Dulu dia sudah pernah melamar tetapi ditolak ayah. Sekarang masih dekat mau main paksa. Itulah yang namanya cinta sekali, ha, ha. Tanda petik. Bangsat engkau dan perat Han being seraya hendak bergerak tetapi tenaganya benar-benar hilang. Hektometer silakan memaki sepuat puasmu. Tetapi kalau besok sudah menjadi isyari S.O.U. Tihu, jangan engkau lupa kepadaku, kata orang itu seraya terus maju. Sebelum Han being sempat berbuat sesuatu, dia sudah disambar dan diangkat oleh orang itu. Mari kita keluar, kata orang itu kepada kawannya. Tetapi gadis itu tanya kawannya. S.O.U. Tihu menghendaki onahan ini. Biarkan dia tinggal di sini saja. Ah, sayang, bong, kata orang itu, kalau S.O.U. Tihu tidak mau, aku juga mau. Bajingan, jangan bermulut kotor teriak In Hang marah. Tetapi orang itu tak peduli. Dia terus menghampiri In Hang dan hendak mengangkatnya. Aduh, tiba dua orang itu menjerit kesakitan ketika lengannya digegit In Hang. Lekas, bereskan seru orang yang memanggul Han being. Orang itu pun segera menutup jalan darah, In Hang lalu dipanggulnya. Keduanya pun segera keluar. Ah, mereka terkejut dan berhenti ketika diambang pintu muncul Lupin. Siapa engkau tegur orang yang memanggul Han being? Tadi orang itu tak tahu kalau sebenarnya Han being sudah tak punya tenaga. Dia menutup lagi jalan darah nona itu lalu dipondongnya. Tetapi Han being masih dapat berbicara. Paman lu, tolonglah. Dia hendak membawaku ke pembesar Ceng teriak Han being hektometer. Bagus sekali perbuatanmu, antek orang Ceng, dengus Lupin, berani menculik seorang gadis orang terhormat. Rupanya orang itu tahu kalau Lupin itu orang di pihak Han being diapur. Sempat memperhatikan sinar metal Lupin yang berapi-api tajam. Jelas dia tentu seorang jago silat lihai. Namun orang itu tak gentar. Dia dan kawan adalah pengawal pribadi dari S.O. Kian Hin bernama Pang Kim bergelar Hek Sineng atau Alap Dua Sakti Hitam. Kawannya bernama Lim Tong bergelar Kiuciat Sin Pian atau Ruyung Sakti Sembilan Ruas. Keduanya adalah jago dua golongan hitam yang ternama. Hektometer, engkau hendak menghadang Pang Kim menegas. Bukan hanya hendak menghadang, sahut Lupin, pun akan membasmi kalian. Bagus, teriak Pang Kim, apakah engkau sahabat dari Han Bun Lyong? Setiap kaum persilatan yang perwira tentu bersahabat dengan Han Bun Lyong, jawab Lupin. Sama dengan sama dengan sama dengan. Hal 52 sampai 53 hilang. Sama dengan sama dengan sama dengan. Leher, tangan kiri menghantam rusuk. Demikian jurus demi jurus kedua lawan telah menumpahkan segala kebisaannya. Namun tampaknya belum juga tampak siapa yang menang. Ruyung Sembilan Ruas memang amat cepat dan lincah sekali sehingga Lukim tak sempat untuk melancarkan pukulan Tiat Set Chiang yang dimilikinya. Namun betapapun, tak ada sebuah perjamuan yang tak usai. Demikian tak ada pertempuran yang tak selesai. Pada satu saat terjadi sebuah adegan tegang. Pada saat itu Lupin dapat menghantam dada limtong sehingga limtong terhuyung ke belakang seraya muntah darah. Kesempatan tak disiasiakan Lupin yang dengan loncat dia hendak menghabisi jiwa lawannya. Uh, ia mendesuh kejut ketika tiba dua ujung ruyung menjulur panjang menusuk dadanya, tak sempat menghindar lagi maka terpaksa ia kerahkan tenaga untuk menampar. Prak, ujung ruyung yang paling depan putus tetapi Lupin menjerit kesakitan karena telapak tangannya terasa amat panas. Ternyata ujung ruyung yang putus itu hamburkan percipan air. Begitu menyentuh telapak tangan, Lupin rasakan seperti air panas. Dan dalam beberapa kejap saja telapak tangannya mulai berubah ke hitam-hitaman warnanya. Seketika marahlah Lupin. Ia tahu apa arti warna hitam itu. Jelas ruyung lawan berisi dengan cairan racun yang ganas. Cepat ia mencabut pedang dan menabas pergelangan tangannya agar racun ganas itu tidak menjalar naik ke seluruh lengannya. Setelah menyarungkan pedang, ia merogoh ke dalam saku dan menabur ke arah limtong. Ada ubi ada tails, ada budi tentu dibalas. Pangkim tei kejut. Cepat dengan masih memanggul Hanbi ing dia loncat dan menendang, plak titik sebutir benda kecil bundar yang dilemparkan Lupin dapat ditendangnya. Bumbung, aduh, terdengar dua buah ledakan dan sebuah jeritan yang ngeri. Ternyata Lupin telah menaburkan dua buah peluru piklitan, semacam senjata rahasia yang diberi obat pasang. Yang satu memang dapat ditendang oleh Pangkim. Tetapi yang sebuah dapat lolos dan tepat menghantam dada limtong. Tangan melimtong terkena sebuah pukulan tiat set yang dari Lupin sehingga diamuntah darah dan pejamkan mat menyalurkan darah. Dia tak tahu kalau Lupin akan melancarkan senjata rahasia yang begitu ganas. Seketika dada limtong pun pecah berantakan. Lim Heng teriak Pangkim ketika menyaksikan adegan yang mengerikan itu. Tetapi limtong sudah melayang jiwanya. Bangsat, buyarlah jiwa kawanku teriak Pangkim seraya hendak menerjang Lupin. Tetapi ia tertegun ketika Lupin sudah lenyap. Memang setelah melontarkan dua buah piklitan Lupin yang menderita luka kehilangan pergelangan tangan, ia menyadari darahnya banyak keluar dan tenaganya berkurang. Berbahaya kalau nekat menghadapi lawan. Lebih baik ia meloloskan diri dulu untuk mengobati lukanya itu. Maka dia pun cepat loncat keluar dan terus melarikan diri. Ah, sungguh berbahaya, pikir Pangku ternyata di gedung kediaman Hon Bun Leong masih terdapat sisa dua sahabat-sahabatnya. Dia segera membawa Hon Bi Ing keluar. Mayat limtong ditinggal dan Nen Hang pun dibiarkan masih menggeletak di dalam ruang. Tetapi baru dia melangkah ke halaman, sesosok tubuh sudah tegak menantinya. Ia tak tahu siapa orang itu, kawan atau lawan. Ketika menghampiri, ternyata orang itu masih muda, cakep dan gagah. Siapa engkau tegurnya? Utusan Raja Akhirat untuk mencabut nyawamu, budak. Tanda seru-seru pemuda itu. Hon Bi Ing terkejut girang. Tak salah lagi suara itu adalah suara Kim Ye U Chi. Tetapi dia diam saja. Tadi waktu meneriaki Lupin, dia menyesal sendiri. Andai kata Pang Kim itu pintar, dia dapat memaksa Lupin tak bertutik dengan menjadikan dirinya, Han Bi Ing, sebagai Sandra. Untung Pang Kim tak mempunyai pikiran begitu. Sekalipun demikian dia tak mau mengulang tindakannya lagi. Ia khawatir kalau Pang Kim menyadari hal itu dan menjadikannya sebagai Sandra untuk menekan Kim Ye U Chi. Jahanam, jangan sombong. Aku tak kenal kamu, mengapa engkau hendak mengganggu aku? Raja Akhirat tak perlu memperkenalkan diri. Begitu diam menghendaki, orang itu harus menyerahkan nyawanya sahut pemuda itu yang tak lain memang Kim Ye U Chi. Engkau tahu siapa aku seru Pang Kim. Penjahat yang berani menculik gadis terhormat. Gadis terhormat? Dia anak dari Han Bun Leong, seorang pesakitan yang akan dijatuhi hukuman mati. Membela negara bukan pesakitan yang berdosa. Tetapi seorang tawanan yang mulia. Tidak seperti manusia macam engkau. Jangan menghina aku Jahanam. Aku adalah orang kepercayaan dari Tihau yang berkuasa di kota ini. Hektometer, kata Tai Goan adalah milik rakyat Han. Siapa sudi mengakui Tihau antek orang Boan teriak Kim Ye U Chi, persetan dengan Tihau majikanmu. Pang Kim terkesiap melihat keberanian dan ketenangan pemuda itu. Dia duga pemuda itu tuh seorang yang berilmu tinggi. Tentulah komlotan dari Han Bun Leong. Teringat akan orang yang bertempur dengan Lim Tong tadi, diam dua Pak Kim tergetar hatinya. Sekarang engkau mau apa tanyanya? Sudah kukatakan, aku diutus Raja Akhirat untuk mencabut nyawamu. Engkau serahkan diri nyawamu atau aku yang mengambilnya. Karena tahu kalau tak dapat menghindari pertempuran lagi maka Pang Kim pun meletakkan Hon Bi Ing di tanah lalu dia bersiap, Jahanam, engkau kira aku takut kepadamu. Akanku kembalikan engkau ke akhirat dan bilanglah pada Rajamu bahwa percuma saja mengutus setan semacam engkau. Suruh ganti utusan lain saja. Ha, 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 Kim Ye U Chi tertawa dalam lima jurus kalau aku tak mampu mengalahkan engkau, engkau boleh bebas. Pang Kim terkesiap. Apakah Raja Akhirat memerintahkan begitu ya? Engkau tidak menyesal. Aku adalah Hal Gojo Akhirat, apa yang kukatakan takkan pernah kusesalkan. Kita bertempur dengan tangan kosong atau senjata terserah engkau mau pakai senjata apa, tetapi aku tetap akan mencaut nyawamu dengan tanganku saja. Bagus serup Pam Kim seraya mencabut pedangnya lalu berputar-putar menyerang. Dia bergelar Hek Soan Hang atau Si Angin Puyuh Hitam. Dia memiliki ilmu gerak tubuh yang menyerupai ingin puyuh. Demikian pun ilmu pedangnya disebut Soan Hang Kiam Huat atau ilmu pedang angin puyuh. Bila dimainkan, pedang akan lenyap dan berganti dengan gulungan sinar yang sekencang badai meniup. Tetapi sayang dia tak tahu siapa Kim Ye U Chi itu. Dia hanya menduga bahwa Kim Ye U Chi itu tentulah seorang jago silat yang menjadi sahabat Hong Gun Liong. Menilik usianya tak mungkin pemuda itu akan memiliki kepandayan yang berlebih-lebihan. Dan agar tidak membuang waktu, begitu menyerang dia terus melancarkan ilmu pedang angin puyuh. Memang kalau menilik usianya, apa yang diduga Pang Kim itu memang tepat. Karena tentu tak pernah menduga bahwa pemuda Kim Ye U Chi adalah bekas ketua perkumpulan Seng Lian Kau yang pernah mengegerkan dunia persilatan. Seng Lian Kau hendak memaksa semua ketua persilatan dan kaum persilatan, masuk menjadi anggauta dan tunduk pada perintah. Beberapa ketua persilatan terpaksa datang untuk memenuhi undangan ketua Seng Lian Kau. Tetapi dalam rapat itu mereka tak mau tunduk dan akhirnya jadilah pertempuran dasyat. Pada waktu itu Kim Ye U Chi sebagai ketua Seng Lian Kau harus menghadapi keroyokan, beberapa ketua persilatan yang sakti antara lain Gong Sian Su Ketua Siaolin Pei, Ang Bin Ketua Bu Tong Pei, Hang Hang To Jin Ketua Gobi Pei, Cheng Sian Su Tai Ketua Kun Lun Pei, Se Gongen Ketua Kong Tong Pei, Ho Asia Ketua Kei Pang dan Sian Li Sumoai dari Bloon. Tetapi bukan saja sanggup menghadapi keroyokan demikian banyak tokoh dua sakti, pun Kim Ye U Chi masih mampu mendesak mereka. Dari peristiwa itu dapatlah dibayangkan betapa tinggi ilmu kepandayan Kim Ye U Chi itu. Dia adalah murid dari Bu Ing Lo Jin tokoh istimewa dalam dunia kosilatan, bakal, pendekar Bloon. Maka bukanlah suatu kesombongan apabila Kim Ye U Chi hanya memberi kesempatan lima jurus kepada Pang Kim. Dalam tingkatan dunia persilatan, Pang Kim itu masih tergolong jago kelas dua. Satu, Kim Ye U Chi mulai menghitung jurus yang dimainkan menghadapi serangan Pang Kim. Dua tiga empat. Uhkoma Pang Kim terhuyung-huyung mundur dan muntah darah. Mukanya pucat seperti kertas. Tetapi Kim Ye U Chi tak mau mengejar melainkan berseru, masih kurang satu jurus lagi. Engkau boleh beristirahat memulangkan tenagamu. Melihat bahwa Kim Ye U Chi pasti dapat menghancurkan Pang Kim, karena diluap rasa kegirangan berseru lahon bing, Kim To Ako, perlu apa harus memberi keringanan kepada manusia semacam itu. Bereskan sajalah. Jangan khawatir, En Mo Ai. Tak nanti dia mampu lolos. Biar dia mati dengan puas sahut Kim Ye U Chi tertawa. Terkejut hati Pang Kim mendengar pembicaraan itu. Ternyata hon bing sudah kenal dengan Kim Ye U Chi bahkan kalau mendengar sebutan yang digunakan keduanya, mereka sudah intim sekali. Pang Kim adalah seorang tokoh golongan hitam yang cerdik. Cepat dia mendapat pikiran bagaimana harus mengatasi bahaya saat itu. Untuk melanjutkan pertempuran jelas, dia tak mampu menang. Dia tentu mati. Maka dia harus mencari jalan untuk lolos. Kim To Aihon bing yang hendak melanjutkan. Kata duanya dengan Kim Ye U Chi terkejut sekali ketika bahunya telah dicengkel oleh sebuah tangan yang kuat dan lehernya terasa dilekati dengan benda tajam yang dingin. Bangsat satu Kim Ye U Chi terkejut dan terus hendak menerjang. Berani meju selangkah, Nona ini tentu kupotong lehernya serup Pang Kim. Dia telah melihat suatu kesempatan baik untuk menyelamatkan diri, cepat dia loncat ke belakang Hon Bing dan menguasai Nona yang tenaganya masih hilang. Bangsat apabila engkau berani mengganggu sehelai rambut saja dari Nona itu, engkau akan ku cincang teriak Kim Ye U Chi. Asal engkau jangan maju aku pun tak mengganggu Nona ini. Kim To Ako, jangan hiraukan ocahannya bunuhlah dia teriak Hon Bing tetapi Kim Ye U Chi meragu. Ya, apabila engkau menurut omongannya, dia tentu kupotong lehernya ancam Pang Kim. Apa kemauanmu seru Kim Ye U Chi? Jangan ganggu aku sahut Pang Kim. Hektometer. Jangan hiraukan aku Kim To Ako, bunuhlah bangsat ini. Tanda seru teriak Hon Bing asal engkau tidak mengganggu Nona itu, aku takkan mengganggu mu. Ha, ha, PNG Kim tertawa mengejek, baik tapi Nona ini akanku bawa bersamaku. Kemana? Ke gedung Tihu. Tidak a-a-a-a teriak Hon Bing tinggalkan Nona itu dan engkau boleh pergi. Aku takkan mengganggu mu. Kembali Pang Kim tertawa mengekeh, apa jaminanku atas kata-katamu itu? Aku seorang lelaki, apa yang kukatakan tentu ku pegang teguh. Ah, sukar, sahup Pang Kim. Aku belum kenal engkau bagaimana aku begitu mudah mempercayai janjimu. Jangan mengukur orang dengan ukuran dirimu seru Kim Ye U Chi. Heh, heh, Pang Kim tertawa mengekeh memang kalau baju sih boleh saja begitu. Tetapi menyangkut urusan jiwa. Dan jiwaku itu hanya satu lembar. Kalau dibuat men dua dan sampai hilang, kemana aku harus mendapatkan lagi? Lalu bagaimana maksudmu? Nona ini akan ku bawa ke gedung Tihu telah sampai di sana baru ku lepaskan. Silakan engkau mengambilnya. Tidak bentak Kim Ye U Chi, engkau boleh bebas tetapi jangan membawa Nona ini. Pang Kim merenung sejenak. Kalau dia tetap berkeras, kemungkinan Kim Ye U Chi akan nekat membunuhnya. Baik, akhirnya ia setuju, tetapi engkau harus mundur sampai jarak seratus tombak. Kemudian engkau harus mengikat tubuhmu sendiri pada pohon. Tunggu setelah aku tak kelihatan baru engkau boleh melepaskan diri. Kim Ye U Chi tertawa dalam hati. Apabila Pang Kim sampai mengganggu Hon Bing, tak mungkin orang itu dapat lolos dari tangannya. Baik Kim Ye U Chi terus mundur ke belakang sampai berpuluh-puluh tombak. Setelah merasa aman, Pang Kim melepaskan Hon Bing dan terus melesat lari.